Musik Lagunya itu Guns N' Roses, judulnya Switcha Love My, itu lagu kebangsaan J.P. Pokoknya, nampilannya bakal top, pasti bakal ngerok panggung. Musik Gak ada kesulitan, pokoknya lancar, karena dari umur 7 itu sampai sekarang sering mainin lagu itu setiap hari. Jadi pertama-tama Mustiki mainin lagu itu, dulu baru lagu yang lain. Musik Nah, Jibi suka sama lagu itu karena keren, terus adrenalinnya juga naik. Itu jadi semangat lagunya. Musik Musik Atau Jibi akan berkolaborasi dengan siapa? Saksikan sekarang juga! Musik 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 Terima kasih telah menonton 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 Jepi Terima kasih telah menonton 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 jangan disebutin umurnya iya pokoknya kamu umur segini kamu perempuan tapi kamu menekuni alat itu yang gak lazim untuk biasanya kan piano dan sebagainya kamu saya salut sekarang urusan masukan antara power dan konsistensi tempo dua hal yang berbeda tetapi harus bersama ya ada bagian-bagian tertentu yang begitu kamu emosinya meluap power kamu meluap juga tapi sedemikian rupa tempo agak terlupakan di waktu berubah ke satu bagian ke bagian lain itu tapi gak ada masalah karena apa? simply biasakan latihan dengan metronom terus-menerus tanpa bicara soal power dan sebagainya light mungkin light yang penting tempo tempo benar gitu kemudian mungkin powernya ditingkatkan dan sebagainya tergantung tempo yang penting kalau gak tau menurut ahlinya disini ada ahlinya tetapi buat saya konsistensi tempo dalam membawakan satu ritem yang konsisten itu amat sangat penting dan setelah itu power tergantung musik sekarang genre ini mungkin ya itu tadi pas sekali pokoknya keseluruhan kamu promising sekali terima kasih selanjutnya Rianti Karthwaid silahkan halo JP JP A.O.S. juga suka ngomong host sarwa aja gak apa-apa JP kamu keren banget malam ini gak heran ya milenik ser tambah banyak kayaknya semua jenis musik kamu bisa bawain dari pop sampai punk sampai progressive metal semuanya kamu bisa itu luar biasa sekali dan kamu bisa tampil powerful tapi girly pada saat bersama dan saya suka saya suka itu banget dan tadi kamu didampingi oleh dua musisi handal yang sangat keren sekali tapi kamu bisa tetap menonjol jadi luar biasa tepuk tangan dong buat JP kalau masalah tempo dan sebagainya mungkin Mbak Titi punya kapasitas yang lebih ya untuk mengomentari cuma saya cuma bilang pasti karena JP makin banyak anak Indonesia yang suka dan tertarik mau main musik apalagi drum jadi kamu sangat berjasa untuk anak-anak Indonesia so good job JP I really like it yeay good job I like it selanjutnya Titi Syuman silahkan I like itu bagus banget sekali malam ini saya apa namanya bukan mau ngasih tau aja cuman bukan ahli-ahli banget sih mas cuman yang setaunya saya ya mas enggak maksudnya kalau urusan tempo ini mas memang selalu kita ingatkan kepada JP ya memang berkali-kali saya oke ini tempo masalah tempo semangatnya ada disiplinnya ada energinya ada tekniknya bagus cuman masalah tempo aja cuman kembali lagi ke gini kita kan harus memahami orang gede aja tuh bisa berantakan temponya apalagi untuk anak sekecil ini bisa temponya sebenernya gak terlalu berantakan cuman perlu dipoles aja jadi sebenernya harus dipahami pada akhirnya gitu tapi memang bener kata mas Adi jangan lupa latihan pakai metronom itu pun berlaku untuk kalau misalnya dewasa juga kayak begitu ya jadi metronom itu apalagi kamu masih kecil mungkin masih agak agak apa ya bersemangat sekali gitu cuman gak apa-apa yang penting tadi ini kolaborasi kamu keren banget dan menurut saya daripada kamu apa nanti orang-orang pada mukul-mukulin mendingan mukulin drum deh gitu ya daripada aduh hari gini mukul-mukulin orang gitu ya ini drum ini sangat inspirasi buat bangsa Indonesia lebih positif gitu loh ya dan kamu tuh memberikan sesuatu yang positif buat orang-orang ya contohlah JP ini dia memberikan energi positif memberikan inspirasi buat bangsa Indonesia itu paling penting saluran yang benar ya saluran yang benar bukan apa bukan yang lain-lain oke thank you terima kasih dewan juri teman-teman sekali lagi untuk JP Milenix